Intro Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum Apakah benar kalimat Tauhid adalah kata persatuan dan simbolnya adalah kata La ilaha illallah Jadi tidak masuk akal jika kata La ilaha illallah dijadikan kunci masuk surga Yang dijamin masuk surga adalah yang mendukung Nabi dalam persatuan bukan hanya dengan ucapan La ilaha illallah Apakah benar demikian Bu ya? Terima kasih Bu ya La ilaha illallah adalah kalimat Tauhid Kalimat yang mengandung makna Tauhid mengesahkan Allah Bukan kalimat persatuan Kalimat La ilaha illallah adalah kalimat Tauhid Tauhid makna Wahadai wahidu Tauhid dan mengesahkan Allah Yang ada hanya Tuhan Allah Kalimat Tauhid Itu Jadi harus diperahami dulu tentang kalimat Tauhid itu Ini bukan Tauhidul ummati Bukan menyatukan umat Bukan Ini bicara tentang kalimat Tauhid Tauhidullah Mengesahkan Allah dengan Meyakini seyakin-yakinnya dengan sesungguhnya La ilaha illallah La ilaha illallah Yang ada hanya Tuhan Allah Tauhid Minimal makna Tauhid Kemudian Di dalam Tauhid ini Selagi orang meyakini Tuhannya Allah Maka dikatakan kunci surga adalah La ilaha illallah Kuncinya Sebab kalau sudah orang megang La ilaha illallah Mangkola la ilallah Ya Barang siapa mengatakan La Allah Inna Allah Inna Allah Mangkola la ilallah Annar Alannari Allah mengharamkan orang yang baca La ilallah Dari abin neraka Dengan cara tanya Yabdegi bihi Bidhali kawajahullah Hanya mengharap Allah Okamakola Nabi SAW Jadi Kalimat la ilallah Barang siapa yang meyakini Maka di dalam Kandungan makna La ilallah Yang agung ini adalah Ajaran Islam Disitulah makna Mempersatukan bangsa Dan umat Sebab Islam Mengajarkan persatuan Disini tidaknya kita menjelaskan Dan kalimat La ilallah Ada makna Bukan sekedar simbol Yang ditulis Ada makna Yaitu Tuhan Allah Yang harus kita yakini Adalah Tuhan Allah Seperti itu Kalimat tawhid Ada masalah Tawhidul ummah Menyatukan ummah Bangsa Itu tugasnya Ahli tawhid Makanya ada orang Mengaku ahli tawhid Mengacu ahli la ilallah Tapi membuat perpecahan Dia tidak kenal La ilallah Allah yang mengajarkan kita Hidup bersama Damai baik Semuanya Hukukul jiran Hidup bersama Lakum dinukum waliyadin Dan seterusnya Islam Jadi La ilallah Lalah kalimat tawhid Maksudnya kalimat Yang menjelaskan tentang Makna Tawahidullah Mengesahkan Allah Kemudian setelah itu Orang yang mengesahkan Allah Harus punya fungsi Menyatukan umat Bukan membuat perpecah belahan Itu harus di fahami Tidak tahu yang dimaksud Pernanya seperti apa Kalau memang seperti ini Yang dimaksud Dan kalimat La ilallah adalah Hakikat maknanya ada Dan ini Kalau kita memaknai Semacam ini Ini yang diartikan Para ulama Ini bukan berarti Kita langsung mencaci Agama lain dan sebagainya Agama pun punya Prinsip-prinsip Keimanan Dan urusan mereka Saudara-saudara kita Yang Nasroni Yang Hindu Buddha Ini urusan mereka-mereka Dengan keyakinannya Dan mereka bisa Meyakinkan Tuhan Begini-begini Berbedakan konsep Ketuhan Dan menurut kita Berbeda Itu bukan berarti Kita bermusuhan Jadi kalau membuat Satu persatuan Bukan berarti Kita harus merusak Keyakinan kita Lagi-lagi ini Jadi itu adalah Ma'atul Tauhid Kemudian Yang mengikut Ya Fintu surga Kalau masalah Oh la ilallah adalah Untuk masuk surga Nabi yang menyebutkan Kok Tapi catatannya Dan mengharap Beridu Allah Dengan la ilallah Bukan sekedar Mengucap la ilallah Saja Orang mengucap la ilallah Masuk surga Enggak Mengucapkan Ya ilallah Mengharap Beridu Allah Dengan benar-benar Dia memahami La ilallah Itulah Itulah seorang Muslim sejati Baik dengan sesama Baik dengan Allah Itu kan Muslim sejati Itu masuk surga Jadi la ilallah Sebagian istilahnya Adalah kunci surga Kunci itu maknanya apa Di balik itu Ada bermacam-macam Maka yang punya kuncinya Berarti adalah Punya Dia tinggal masuk Kunci surga Kenallah Kenallah kamu Allah Kalau kamu ingin masuk surga Kenali kuncinya Adalah kuncinya La ilallah Fahami dengan benar La ilallah Maka disaat engkau faham La ilallah Maka itu yang mengajarimu Hidup baik dengan sesama Gak oleh caci maki Gak olok Gak ingin ini Itu yang masuk surga Kuncinya benar dipegang Bukan sedang mengucapkan La ilallah saja Bukan Nah karena Dia sudah memegang kuncinya Dan dia faham Menggunakannya Lalu dia membuka Dia menemukan syariat Islam Yang agung Maka dia akan Secara otomatis Akan menjadi penyeru Kepada persatuan umat Jadi yang perlu adalah tugas Yang mengerti tentang agama Memahamkan orang Tentang Islam Islam yang indah Bukan merubah Bukan merubah-merubah Mengindah-indahkan Mengindah-indahkan Semula tidak indah Islam memang indah Sudah selesai Jadi seperti itu Masalah Allah Atau apa yang dimaksud Itu seperti apanya La ilallah jelas Tauhid Kalimat Tauhid Ingat Kalimat Tauhid Tauhidullah Bukan Tauhidul ummah La ilallah adalah Tauhidullah Kalimat Tauhid Makna Tauhid Tapi Tauhidullah Mengisahkan Allah Bukan Tauhidul ummah Bukan Tauhidul ummah itu beda Kalau dimana Tauhidul ummah Salah itu bukan Tauhid Makna itu Tauhidullah Mengisahkan Allah Bukan Tauhidul ummah Cuma dibalik kita Pemaham-pemahaman Yang benar akan Tauhidullah Maka disitu akan muncul Berjuang-berjuang Tauhidul ummati Mempersatukan umat Seperti itu Jangan dirubah Makna ini Tauhidullah Kalimat Tauhid Tauhidullah Menjadi Tauhidul ummah Ya gak benar dong Faham anda makna ini Kan kalimat Tauhid Jangan terlalu dirubah Yang benar adalah Persatuan ini Mendukung persatuan Itu hanya segedar Bukan Enggak Makna Tauhid Iman kepada Allah Yang mahat tunggal Yang menurunkan Al-Quran Menurunkan apa Mengutus Nabi Muhammad Yang mengajarkan Tauhidul ummati Begitu Semoga Allah Mengampuni semuanya Memberikan pemahaman Yang benar Menjauhkan dari perselesian Dan kami mohon ya Kalau memang betul Ada orang yang ngomong Berbeda dengan kami Tolonglah hey youtuber Jangan diadu dong Padahal Sungguh kalau ada Ngomong begitu Kalau itu lebih tua dari saya Itu seperti makomnya Orang tua saya Kalau lebih muda dari saya Anak saya Yang harus bangun cinta Cuman kebenaran Harus disampaikan kebenaran Saya menyampaikan benaran Tapi ingat Saya tidak mencaci Saya tidak mengolok Saya bicara kebenaran Kalau seandainya Anda bilang bahwasannya Itu warnanya putih Dan saya bilang salah Yang benar adalah hitam Itu bukan berarti Saya mencaci anda Saya hanya mengatakan Anda salah Hitam Anda bilang putih Yang jadi masalah Pengadu domba Saya ngomong hitam Anda ngomong putih Kemudian saya katakan Yang benar hitam Lalu dikatakan Ngadu domba Berbeda Menjelaskan bukan memusuhi Anda harus paham Mana ini Makanya lihat Youtube Youtuber Youtuber Nanti Ada yang mengadu saya Dengan orang tersebut Lalu bermusuhan Ini kan repot Tanggung jawab Anda bahwa youtuber Jadilah jurudame Jangan jadi bikin Ontran-ontran Gara-gara di dunia ini Kita perlu damai Ini saja Semoga Allah mengampuni Semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!